Intro Ma Ada apa Ryo? Engga Ma, Ryo malu Kok belum apa-apa udah bilang malu? Emangnya kenapa? Si Wih, ternyata cantik juga ya Ma ya? Shhh Kayak film Chen, Chen, Chen Jogi Chen Tau itu, pokoknya film itu deh Jadi kita harus perhatiin Ma? Nah baru ntar, kita pelajarin bener Loh latihan Bapak jangan marahin Mak terus dong Kasian Mak, Pak Kamu itu Nggak tahu, Rung Makmu itu Sembrono Lawang uang Tabungan Bapak Buat ganti si Mbah itu Dipake buat Beli perhiasan Minta maaf Langsung sama emak Nggak mungkin Emak udah bakalan mau Gimana ya caranya? Ketama Satu Dua Tiga Hmm Arung Iya Arung Arung pasti bisa bucuk emaknya Lah mending minta tolong sama Arung Tiga Empat Lima Rung Eh Nah udah selesai, Pak Eh sini dulu Rung Apa-apa, Pak? Bapak minta tolong, Rung Minta tolong? Kenapa? Kamu ngomong sama emak kamu Bapak Bapak minta maaf gitu, Rung Jadi Arung harus ngomong gitu? Lah iya Nanti Bapak kasih kamu Kasih duit Wah Kasih duit? Wah Sekarang kamu mandi cepat Oh iya itu masalah enteng, Pak Gampang, gampang Tapi Ya udah cepat Ini kesempatan saya buat damai sama emak Moga-moga aja Arung udah bucuk emaknya buat baikan sama saya Eh Susah Orang mau berdamai Mak, Pak, Arung berangkat sekolah dulu ya Aduh udah buru-buru nih telah Ganti ya nak Ganti ya Pak Ganti ya Rung Ya ya Mak Apa Arung Sudah ngomong sama emak Kalau Bapak mau Mau apa? Arung udah bilang apa-apa sama emak Wah Bocah semprul Bapak pikir sudah ngomong sama emak Wah Bapak dikerjain ini Jadi malu Bapak Bapak memangnya mau apa? Nyuruh-nyuruh warung Anu, Mak Minta maaf sama emak Soal kejadian yang kemarin itu, Mak Ya Bapak ngerti kau, Mak 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 Kepingin Banget Punya Perhiasan Ya Bapak juga minta maaf, Mak Sampai sekarang Sampai sekarang Bapak nggak bisa Nyenengin emak Sekarang Kalau emak mau pakai cincin itu Ya Silahkan emak pakai, Mak Tapi kalau Bapak perlu Kita jual ya, Mak Bapak mau cek dulu ya, Mak Assalamualaikum Sampai 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 Hai Tes Gue belum duduk nggak? Buka aja Hmm Kenapa sih, Dek Ada yang mau diomongin sama gue Kok lo bisa tahu sih, Tes? Ya, tahu lah. Lo kan jarang keperpus. Sekalinya lo keperpus, pasti ada maunya kan? Belagu banget lo. Awas lo, Tes. Lo mau ada perlu apaan sih, Rik? Oh, iya, Tes. Soal itu. Gimana, Tes? Rencana kita liburan bareng. Jadi nggak? Rik, udah deh, lupain aja. Gue udah nggak minat. Sorry ya, gue mau ke kelas dulu. Hei Gembel, gue ping ngomong sama lo. Mau ngomong apa lagi? Belum puas waktu itu udah ngerjain aku. Eh, diam lo. Sekarang berani jolot juga lo. Eh, lepasin dong apaan nih? Berani bentak game gue ya? Mau gue singkat lagi lo? Hei Gembel, lo denger ya. Jangan sampai lo bilang sama siapa-siapa soal kemarin. Apalagi sama Rio. Kalau lo bilang, gue beri lo. Pukulan saya lima aja udah nyongsek. Apalagi pukulan gue bisa bonok lo. Sayang aja ini di sekolahan. Kalau di luar, tak layanin kamu, Lim. Biar aku baru bisa lima jurus. Aku nggak takut sama kamu. Hei Gembel, lo denger nggak peringatan gue? Yah, malah diem lagi lo. Gue beri jubang ya. Tessal. 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 Weh, Riu, Ciep, Ciep, Ciep. Weh, weh. Yaudah, yaudah. Yaudah, yaudah. Yaudah, yaudah. Cok. Ruh, nggak lo, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tessal, tuh anak agak sakit sih. Makasih ya Yoh. Udah lah, lupain aja. Di jalan yaudah, si. Gue benter parah tau nggak lo. Gue dicuekin lagi sama si Tessal. Hah, kasihan amat lo. Udah susah-susah ngakalin, emang dicuekin. Emang enak. Terus kalo udah kayak gini, apa lo masih terobsesi buat ngejatohin Tessa? Oh harus dong. Gue itu nggak akan pernah berhenti sebelum bisa ngancurin si Tessa. Gini ya, friend. Gue masih punya banyak segudang rencana. Tinggal pilih aja yang mana yang kita mau. And then kita jebak dia deh. Ya udah, yang penting lo harus tetep halus. Oke? Satu lagi. Setelah ketemu Tessa, lo harus nyengir yang manis banget. Sehingga Tessa kan nggak akan curiga. Ya bener-bener. Lo nggak usah ngajarin gue. Kalo gue pengen kejam sama dia, gimana? Ya nggak bakal berhasil lah. Buktinya kebukti kan selama ini. Kalo lo keras, Tessa malah tambah keras. Dan ending-endingnya pipi lo merah kan? Kena tampar. Wah! Katanya Syirah. Apaan tuh? Cari aja di kamus Jepang. Emangnya gue Doraemon. Masih Jepang bisa. Tapi ke Purpus yuk, nyari kamus. Udah, jajan aja. Iya. Ya udah deh yuk. Gimana sih? Jalannya liat-liat dong. Maaf, Bi. Maaf. Air! 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 Tolong air! Tolong air! Masih bilangin gitu aja. Tidak teriak air! Tolong, Bi. Siwi takut air! Masih sama air aja takut? Tuh, kalo nyonya tau, dikira saya marahin kamu. Tolong, Bi. Siwi takut air! Tolong! Tolong! Tidak takut air! Kenapa sih? Kenapa sih? Saya... Saya nggak taunya. Nonsiwi teriak-teriak airnya. Saya jadi bingungnya. Aduh, Bi Karti. Seharusnya Bi Karti tidak memperlakukan siwi seperti itu, Bi. Siwi ini kan anaknya rentan. Dia abis trauma. Udah, sekarang Airnya bawa ke sana. Iyanya. Siwi takut air! Siwi takut air! Ya udah. Ya udah. Airnya udah nggak ada sekarang. Ya udah. Siwi takut air! Siwi takut air! Ya udah, Sofli. Iya. Masa lo nggak percaya sih sama gue? Wah, pasti seru tuh. Bisa-bisa geng kita nama satu orang lagi. Gimana sih orangnya? Ah, ciri-ciri orang Yves itu warnanya kece abis. Ah, lo berdoa lewat dia sama dia. Eh, gue aja jadi. Gak sih. Ayo, jadi apa? Gimana sih lo? Dari tadi ngomongnya, gue jadi, gue jadi. Jadi apaan? Lo suka sama dia. Hah? Suka? Ya nggak lo sembarangan nih lo ya. Eh, sesama saudara itu nggak boleh saling suka-sukaan. Gue kan sama Siwi, sekarang udah jadi saudaraan. Gimana sih lo? Ngaco lah, Sar. Eh, Rung. Lo tadi ketemu sama Salim CS ya? Lo diancam ya, Rung? Alah, mau diancam. Mau nggak? Nggak peduli. Pokoknya buat aku, diancam atau nggak, itu kaleng rombeng jatuh. Hah? Ya udah deh. Eh, Rung. Gue bisa di sini dulu ya. Gue sama Salim mau ke sana. Mau pulang ya. Oh gitu, ya udah. Eh, ya udah ya, Rung ya. Saatnya berpisah. Dadah! 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 Pasti si Arung ngaduin kita tuh, Mario. Pokoknya kali ini, kita harus hajar habis-habisan sepeda kapok. Ingat ya, pokoknya yang hajar Arung dolar tuh gua. Baru lolo. Eh, sok banget sih lu. Lihat aja. Kalau lu keok, awas lu ya. Kita nggak akan nolongin. Sorry, sorry. Gua nggak minta tolongan lu. Soalnya nih tenaga udah ngumpul di tangan gua. Tinggung-tanjuk aja si Arung. Pasti si Arung langsung kelepek-kelepek. Oh, mampu, lu. Kita cabut yuk. Eh, kesebaran banget sih. Kita tenang aja. Lihat dulu si Arung lewat mana. Baru kita hadang. Ayolah. Eh, ini mau ngapain lagi nih? Lu nggak bisa lari kemana-mana lagi. Loh, gitu ya? Oke, boleh deh. Berani. Eh, bro. Lu berani ya? Maju. Bagaimana aja? Ayolah. 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 Ha, yang gimana aja ya? Ayolah. I anche ancora, eh. Ah... Ahlob usah! Ada yang tetap Cause. Ahlob disahab sekalianya. Ahloh! Ahlob! Ahlob! Cara, sana apa? Psa! Oh, apa yang mayu pak? Arung,哪, N Faz, takut? Nih! 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 Tuh! Jangan lo! Jangan lo! Cod! Masahin lo! Belum tau Arung lo ya? Tau rasanya banget! Eh, Rung lo gapapa kan? Gapapa-apapa cuman tadi guleng-guleng di asfal dikit sih. Eh, lo kok hebat banget sih bisa ngalahin tiga orang sekaligus pake jurus apaan sih? Oh itu jurusnya pelacar dari Mbak Prewo. Eh, kalian ngapain perlindungan kayak disini? Gini loh, Rung, kita ini kan udah pasti mau ikut cerdas cermat. Nah, gue sama Rio itu mau belajar bareng. Oh, lo mau ikutan gak? Gimana ya? Aku kan harus kerja terus di tempat Mbak Prewo. Atau gini aja deh, kita belajarnya masing-masing aja. Nanti kalau misalnya acaranya udah mulai, baru kita menyatu jadi kelompok, oke? Yaudah deh Rung, gue sama Selfie balik dulu ya. Iya, aku juga udah mau pulang. Eh, hati-hati ya di jalan ya. Oke, A-R-S-Y! Kenapa ini? Kenapa mas? Mogok? Iya pak. Ah, ada-ada aja lagi nih orang lagi buru-buru. Abis gimana pak? Maklum motor tua pak. Kalau Bapak sabar, saya benerin dulu pak. Nunggu. Emang situ bisa jamin motor ini bisa hidup lagi? Eh, ini motor ini pantasnya masuk museum. Dan kalau museum gak nerima juga, bakar aja nih motor. Susah aja. Pak, pak, pak. Apa? Hah? Ongkosnya pak? Ongkos apa? Nyampi juga belum minta ongkos lagi lu. Hah? Salim? Mama mau? Salim? Kamu kok? Kenapa kamu? Ma mau kemana mah? Ini anak ditanya malah balik bertanya. Jangan coba-coba mengandalkan persoalan ya. Jawab pertanyaan mama. Kenapa kamu? Salim gak apa-apa kok mah. Salim oke oke ayah. Kok? Mama liat kamu lagi kesakitan. Salim gak sakit kok mah. Mama nyigo kali mah. Salim. Jangan boongin mama ya. Kamu habis berantem. Iya kan? Berantem? Salim gak pernah berantem mah. Salim anaknya baik mah. Ini buktinya. Pakaian kamu pada kotor begini. Sama siapa kamu berantem? Jawab Lim. Sama Arung mah. Arung lagi. Arung lagi. Selalu bikin olahan gembel itu. Ini gak bisa dibiarkan. Sekarang juga mama harus temuin orang tuanya. Aduh ma. Jangan mah jangan. Salim gak apa-apa kok mah. Kamu ini gimana sih? Anak salah gak boleh dibiarkan. Harus dilabrak. Bila perlu laporin ke polisi. Aduh ma jangan mah. Gak bisa. Mama harus temuin orang tuanya. Sekarang juga. Aduh sama mama. Dibilangin jangan juga. Masih aja nekat. Bisa ketahuan deh gue boongnya. Habis deh gue dimarahin mama. Aduh. Sekarang juga. Jadi kapan pembayaran hutang kita jatuh tempuh? Berdasarkan MU 20 hari lagi pak. Haa. Dua puluh hari lagi? Terus cadangan dana kita ada berapa? Perusahaan sudah tidak punya cadangan sama sekali pak. Cadangan kita sudah tidak ada lagi? Kamu ini bagaimana sih? Kamu tahu gak artinya? Kalau cadangan dana kita sudah tidak ada lagi Itu artinya pay litron Bagaimana memanage keuangan? Pak, saya rasa semua pengeluaran dana selama ini Selalu mengikuti prosedur yang sudah diatur Dan itu semua sudah diakses oleh Pak Gunawan sendiri Lagi pula Kita tidak mungkin menunda pembayaran jasa utang di tiga bank Yang sudah jatuh temponya, Pak Lalu Buat gaji karyawan bagaimana? Itu sudah dialokasi, Pak Dan tidak mungkin diganggu lagi Oke Berarti sekarang kita tinggal mengandalkan tagihan dari mitra kita di luar negeri Berapa jumlah tagihan kita dari mitra kita? Jumlah total ada 250 juta USD, Pak Saya rasa itu cukup untuk meng-covery utang-utang kita Dan sisanya untuk recovery modal kita yang sudah terpakai Bagaimana? Kalian sudah menagih utang itu? Ron Jawab pertanyaan saya Kok diem aja sih? Iya sudah, Pak Lalu kenapa? Tapi, Pak Tapi apa? Ada apa lagi? Kami memang sudah melakukan penagihan, Pak Tapi semua berkas-berkas dikembalikan Karena mereka menganggap kita belum memenuhi persyaratan, Pak Kalian benar-benar trader Dan ini bisa menghancurkan perusahaan Kita sudah dikejar-kejar oleh supplier, tau nggak? Bagaimana sih kalian kerja? Kalian jangan main-main Ini menyangkut hidup matinya perusahaan kita Betul, Pak Karena ternyata mereka semua sudah pindah Pindah? Bagaimana sih? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan